Hai foodies, welcome to Weekend Dish. Reset hari ini aku akan membuat makanan hangat berkuah yang biasanya kalian temui di restoran makanan ala Jepang, yaitu sop tahu ala Hokben. Sop yang satu ini seger banget dan buatnya semudah itu lho. Ini dia bahan-bahannya. Pertama, sediakan pan besar. Tuangkan sedikit minyak wijen. Jika sudah panas, masukkan 3 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, dan daun bawang sesuai selera. Lalu tumis hingga harum dan layu. Kemudian masukkan 300 ml air. Aduk sebentar. Lalu tambahkan 4 sendok makan dashi powder. Aduk hingga tercampur rata. Tunggu hingga mendidih ya foodies. Jika sudah, masukkan 1 kotak tahu sutera yang sudah dipotong dadu. Aduk kembali. Lalu bumbui dengan 2 sendok makan kecap asin. 2 sendok teh garam. 1 sendok teh kaldu jamur. 1 sendok makan lada putih. Dan 1 sendok teh gula pasir. Aduk semua bahan hingga tercampur rata dan matang. Angkat sup yang sudah matang. Siapkan mangkuk. Tuangkan sup tahu ke dalam mangkuk. Kamu juga bisa menambahkan taburan daun bawang di atasnya supaya semakin wangi ya foodies. Nah, ini dia sup tahu ala hokben. Gimana foodies? Mudah kan? Kalian wajib coba ya. Perpaduan tahu sutera yang lembut. Ditambah kuah yang gurih, wangi dan juga segar. Cocok banget dijadiin teman makan nasi. Bikinnya juga nggak membutuhkan waktu yang lama loh. Jangan lupa rikuk ya foodies. See you next week foodies. Happy weekend! Sub indo by broth3rmax